Saya akan memandunya sesuai dengan tahapan analisa Tanda garis berbentuk huruf V ini hanya ada di tangan sebelah kiri dan di ujung garis hati Garis ini disebut sebagai garis yang kurang baik bagi pemiliknya Assalamualaikum Wr Wb Kali ini secara spesial saya ingin membagikan kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara paling praktis mengetahui arti dan macam-macam garis tangan Pada topik kali ini teman-teman sekaligus akan saya pandu Cara menganalisa garis tangan satu persatu dan berurutan Dengan metode tutorial nama-nama garis tangan dan warna Namun sebelum saya memberikan tutorialnya Alangkah bijaknya jika teman-teman tahu terlebih dahulu apa itu ilmu palmistry Ilmu palmistry adalah sebuah metode analisa dan konsultasi Untuk membaca dan mengetahui ciri-ciri karakter Kepribadian, watak, sifat, bakat, dan kebutuhan berdasarkan beberapa indikator dari garis tangan Dari bentuk garis tangan, tanda garis tangan, pola, dan ciri-ciri lain Kemudian garis tangan dianalisa untuk mengetahui seperti nasib, karir, jodoh, pernikahan, percintaan, dan masih banyak yang bisa diketahui dari garis tangan Semua orang tidak ada yang memiliki garis tangan yang sama Artinya, setiap orang mempunyai bentuk dan jenis garis tangan yang berbeda satu sama lainnya Bagaimana dengan garis tangan Anda? Termasuk garis tangan apa yang dimiliki? Apakah ada ciri-ciri khusus atau tanda-tanda khusus di kedua telapak tangan? Mari kita cek bersama garis tangan Anda Termasuk kategori garis tangan apa? Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu Dan ikuti penjelasan kami secara lengkap Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam Dan kami angkut mereka di darat dan di laut Dan kami beri mereka riski dari yang baik-baik Dan kami lebihkan mereka di atas bajak makhluk yang kami ciptakan Dengan kelebihan yang sempurna Quran Surat Al-Isra ayat 70 Dari penjelasan surat di atas bahwa Manusia diciptakan dengan diberikan ilmu dan akal Agar kita selalu belajar dan terus berusaha Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki Karena semua orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Agar teman-teman bisa lebih mudah memahami tentang garis tangan Dan bisa mempraktekan sendiri Saya akan memandunya sesuai dengan tahapan analisa Untuk tahap pertama yang harus dilakukan adalah Lihatlah pada garis utama yang ada di tangan kiri Garis utama pertama adalah garis hati dengan warna hijau Teman-teman bisa perhatikan ini adalah garis hati dengan warna hijau Kemudian garis kepala dengan warna merah Dan garis utama yang ketiga adalah garis kehidupan dengan warna biru Coba teman-teman bisa perhatikan dengan baik Sambil melihat garis tangannya sendiri Perhatikan apakah garisnya panjang, garisnya pendek, berbelok, bergelombang, atau lurus Setelah teman-teman mengetahui bentuk garisnya ini Coba setelah itu amati di ujung garisnya Apakah ada cabangnya atau tidak Apabila ada cabangnya, hitung ada berapa cabang Dan apakah cabangnya ke atas, ke bawah, atau berbelok Setelah mengetahui bentuk pola garis utama yang kiri Berikutnya, perhatikan garis utama yang ada di tangan kanan Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan untuk tangan yang kiri Dan pasti bentuk pola garis tangannya berbeda Antara tangan yang kanan dan tangan yang kiri Jadi, garis tangan yang kanan dan kiri pasti berbeda Walau kadang tidak begitu menonjol perbedaannya Setelah teman-teman sudah bisa membedakan dimana saja perbedaan bentuk garis utama Kemudian, perhatikan kembali di kedua telapak tangan Apakah ada garis lurus ke atas yang dimulai dari pangkal telapak tangan Seperti contoh dengan warna coklat ini Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah garis lurus ke atas dengan warna coklat Jika ada garis lurus ke atas dengan warna coklat ini Itu adalah namanya garis nasib Garis nasib merupakan garis yang menunjukkan peluang yang lebih besar Akan bisa meraih kesuksesan Sehingga, orang yang memiliki garis nasib Baik itu di tangan kanan, di tangan kiri, ataupun di kedua tangannya Maka, ia mempunyai peluang yang sangat besar Bisa meraih kesuksesan di masa depannya Setelah selesai di tahap pertama Kemudian, kita masuk ke tahap yang kedua Pada tahap yang kedua ini, yang harus diperhatikan adalah Perhatikan kembali ke dua telapak tangan Saya akan memberikan contoh sesuai dengan warna Kemudian, garis tangan ini adalah garis tangan yang dianggap sebagai garis tangan yang baik Atau garis tangan orang yang bisa sukses Untuk nomor satu adalah garis Apollo Ini saya berikan nomor Kemudian, nomor dua adalah garis Markurius Yang ketiga adalah tanda yap Tanda yap ini ada di jempol Kemudian, yang nomor empat adalah tanda bintang Tanda bintang ini bisa ada di tengah Di samping sebelah kiri Kemudian, di samping sebelah kanan Bisa juga di atas Ataupun di garis utama Bentuk trisula atau garis berbentuk trisula ini Posisinya juga berbeda-beda Bisa ada di bawah jari kelingking Di bawah jari telunjuk Kemudian, ada juga yang di tengah Di bawah garis kepala Juga ada di samping garis kehidupan Jadi, posisi ini juga menentukan untuk posisi garis trisula Kemudian, tanda garis berbentuk huruf V Tanda garis berbentuk huruf V ini Hanya ada di tangan sebelah kiri Dan di ujung garis hati Jadi, apabila ada tanda huruf V di layan garis itu Maka, itu bukan tanda huruf V Apakah ada tanda garis tangan seperti ini Di telapak tangan teman-teman Baik yang tangan kanan maupun tangan kiri Kemudian, yang kedua adalah Tanda garis yang dianggap tidak baik Atau garis tangan yang sering dianggap sial Atau tidak beruntung Jadi, teman-teman bisa membedakan Tanda garis yang baik Dan tanda garis yang tidak baik Atau tanda garis sial Bisa perhatikan Untuk lingkaran nomor satu Ini adalah tanda garis seperti cincin Garis seperti cincin ini Hanya ada di bawah jari tengah Apabila ada garis seperti ini Di luar garis tengah Maka, itu bukan disebut garis seperti cincin Kemudian, yang kedua adalah Adanya bentuk pagar Untuk bentuk pagar Ini juga bisa berada di tangan kanan Dan tangan kiri Teman-teman bisa perhatikan Ini untuk nomor dua adalah Bentuk seperti pagar Atau garis seperti pagar Yang ketiga Ini nomor tiga adalah Bentuk rantai Untuk bentuk rantai ini Bisa terjadi di garis hati Di garis kepala Maupun di garis kehidupan Artinya, garis rantai ini Bisa berada di garis utama Baik tangan yang kanan Maupun tangan yang kiri Kemudian, yang nomor empat adalah Garis jumbai Garis jumbai ini Hanya ada di ujung garis kehidupan Garis jumbai Bisa berada di tangan kanan Maupun tangan kiri Apabila ada garis seperti ini Tidak di posisi garis kehidupan Maka, bukan disebut garis jumbai Karena, garis jumbai Hanya ada di ujung garis kehidupan Yang kelima Di tangan kiri Ada tahil alat Yang lebih dari tiga Tetapi, jika tahil alat ini Berada di tangan kanan Maka, itu bukan disebut Sebagai tanda yang tidak baik Atau tanda sial Tahil alat yang lebih dari tiga ini Hanya berada di tangan kiri Untuk yang nomor enam Teman-teman bisa perhatikan kembali Ini adalah cabang lebih dari tiga Di garis utama Garis utama ini Bisa berada di tangan kanan Maupun di tangan kiri Juga bisa berada di ujung garis hati Di ujung garis kepala Dan di ujung garis kehidupan Garis ini disebut sebagai garis yang kurang baik Bagi pemiliknya Yang memiliki garis bercabang Di ujungnya lebih dari tiga Jadi, teman-teman juga harus bisa membedakan Apakah ini bentuk garis yang baik Atau garis yang tidak baik Ini adalah untuk tahap yang kedua Kemudian kita memasuki tahap yang ketiga Pada tahap yang ketiga ini Teman-teman harus lebih teliti Dan benar-benar cermat Dalam memperhatikan garis tangan Karena seringkali orang yang awam Atau belum tahu ilmu palamestri Sering mengaklaim memiliki garis tangan ini Untuk yang pertama adalah Garis tangan berbentuk huruf M Ada pun siri-siri garis tangan Yang berbentuk huruf M adalah Bentuk dan polanya benar-benar sempurna Membentuk garis tangan berbentuk huruf M Jadi, apabila masih ada garis-garis lain Baik itu cabang, guratan Garis-garis kecil di sampingnya Itu bukan garis tangan berbentuk huruf M Memang secara sepintas Kebanyakan orang Bentuk garis tangannya seperti huruf M Tetapi, apabila ditunjukkan kepada orang Yang tahu ilmu palamestri Ternyata itu bukan garis tangan Yang berbentuk huruf M Tetapi, pola garis utama saja yang mirip Yang kedua adalah Garis tangan berbentuk huruf X Garis tangan ini lebih rumit Dianalisa dibandingkan dengan bentuk garis-garis lain Karena posisi dan akurasinya sangat kompleks Garis ini memiliki ciri-ciri yang sempurna Apabila di telapak tangan masih ada garis utama yang kelihatan Artinya, itu adalah bukan garis tangan berbentuk huruf X Karena, garis tangan berbentuk huruf X Terbentuk dari tiga garis utama yang saling mengait dan saling menyilang Yang ketiga adalah garis tangan lurus Atau lebih dikenal dengan simian lain Untuk garis tangan ini yang paling mudah dipahami bagi orang yang masih awam Karena, dari bentuk garisnya yang lurus Dan hanya ada satu garis di telapak tangan Atau simian lain murni Simian lain ada tiga bentuk atau jenis Antara lain adalah simian lain murni Simian lain energi hati Dan simian lain energi kepala Setelah selesai pada tahap yang ketiga Selanjutnya, masuk ke tahap yang keempat Pada tahap yang keempat ini Jauh akan semakin rumit dan semakin detail Mulai dari posisi, alur, bentuk, dan jenisnya Karena tahapan ini harus sudah benar-benar memahami Satu persatu guratan-guratan Kemudian garis-garis kecil yang berbentuk vertikal Horizontal, bergelombang, putus-putus, samar, dan garis-garis kecil ganda Garis ini juga yang disebut dengan garis yang ada di tangan kanan maupun di tangan kiri Setelah pada tahap yang keempat selesai Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima Adalah tahap sinkronisasi analisa Dalam tahapan ini, kita akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa Mulai dari tahap yang pertama atau tahap yang satu Sampai ke tahap yang keempat Yang kemudian dipadukan antara hasil yang satu dengan hasil yang lain Dan dari sinilah akhirnya kita akan bisa menyimpulkan Secara keseluruhan hasil analisanya Kesimpulan dari penjelasan ini bisa saya sampaikan bahwa Garis-garis tangan adalah refleksi dari diri kita sendiri Artinya, sikap positif yang kita miliki akan berdampak pada garis lurus yang memiliki arti yang baik Sedangkan pikiran yang negatif membuat efek sebaliknya Jadi, kita harus bersikap dan berpikiran positif kepada siapapun Agar segala apa yang kita cita-citakan bisa terwujud Dan kita bisa meraih kesuksesan dengan lancar dan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih